Anda sudah memulai mempelajari hal-hal yang penting di Laravel disini Namun ada yang tidak kalah penting yaitu adalah Tinker Apa Tinker itu? Biasa digunakan untuk tes aplikasi kita sebelum ke realnya Tapi dengan secara manual, bukan automate test Seperti itu kira-kira Nah, coba dulu buka terminal anda kembali Disini saya akan buat PHP Artisan Coba dulu kita lihat di atas Paling atas harusnya dia karena dia tidak mempunyai keyword Seperti Mackey, Event, seperti itu dia Dia seperti orang-orang gini Makanya dia disini Disini jika kita lihat Tinker Itu artinya berinteraksi dengan aplikasi kita Oke, jika misalnya sudah berinteraksi Artinya kita belum real disini Masih mencoba-coba Gimana kalau misalnya query-nya begini Bagaimana seandainya jika aku cari begini Kira-kira seperti itulah kegunaan Tinker tersebut So, saya akan buat disini PHP Artisan Tinker Maka anda akan melihat disini Oh, by the way sebelum kita lanjut Saya akan besarkan dulu ya Supaya anda melihat playgroundnya ya Nah, disini akan ada PH Shell Katanya disitu PHP 7.4 Dia itu hanya informasi untuk kita yang diberikannya ya By Justin Hillman katanya Oke Sekarang disini anda Berpikir sebagai apa ya Ini adalah Ya namanya pun alat untuk Berinteraksi dengan aplikasi kita Tapi tidak cukup disitu Ini juga bisa menggunakan PHP Language Pipe plus pipe Jika misalnya kita enter Harusnya hasilnya akan 10 Ya misalnya kita buat 2 Tambah 3 Hasilnya pasti 5 Misalnya kita buat lagi 2 Kali 5 Misalnya pasti hasilnya 10 Kira-kira seperti itulah Nah, jadi disini sebenarnya Bisa jadi kalkulator juga Tapi tidak begitu Ngapain juga disini kalkulator Cuman disini bisa untuk testing That's it Oke Nah, mungkin anda tadi yang saya bilang sebelumnya Kan kita sudah membuat model Namun anda belum ahli di dalamnya Bagaimana cara penggunaannya Anda belum bisa disitu Oke Disini sebenarnya banyak yang kita pelajari Nah, oleh karena itu Sebelum saya melanjutkannya Coba dulu kita tekan exit dulu disini Atau anda bisa kontrol C Maka dia akan langsung keluar Kira-kira seperti itu caranya Nah, sebelum kita melanjut kesana lebih jauh Coba dulu disini Kita akan buat PHP Artisan Make Migration Kita akan buat migration Add Mark To Task Task Table Kita akan tambahkan dulu Mark ke Task Table Biar supaya apa? Biar supaya kita bisa bekerja lebih jauh Kenapa seperti itu? Hanya karena disini Identifier yang bisa kita gunakan Pada Task Table ini Hanyalah ID Ya, sorry Task ini hanyalah ID Tidak untuk listnya Makanya karena itu Kenapa saya disini menambah Yang namanya Mark Coba dulu kita pergi ke database Migration Pastinya dia disini Kita akan tambah disini Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya Kenapa saya ulangi lagi? Biar supaya terbiasa aja Disini saya akan buat Table String Sorry, bukan string Tapi Boolean Kita buat disini namanya Itu Mark Dan saya akan buat disini After Kita buat disini List Terus dibawah sini Kita akan buat Table Drop Column Yang namanya Mark Yaitu Fill yang ada disini Jika sudah Sekarang bisa kita Pergi ke terminal kembali PHP Artisan Migrate Harusnya dia pasti sudah Masuk di dalam database Yaitu yang ini dia Nah by default dia akan 0 Tapi coba dulu Kita buat disini 1 0 Disini kita buat juga 1 Artinya sekarang disini Kira-kira ada 2 Task Atau tugas kita yang sudah selesai Yang satunya belum Nah Coba dulu kita pergi ke terminal kembali PHP Artisan Tinker Ya Seperti yang saya bilang sebelumnya Bahwa anda bisa melakukan PHP language disini Maka apapun ceritanya Coba kita select dulu Yang namanya Task tersebut Oke Coba dulu kita buat disini App Model Kita buat disini Task Nah Coba dulu pikirkan Jika anda ingin Ambil data yang pertama kali Yang ada di table Task Maka anda bisa buat disini Where ID Sama dengan Coba anda lihat database lagi Oh disini ada 5 Maka coba kita buat 5 disini Terus kita buat disini First Ketika kita ingin menampilkannya Enter Very cool Tapi ada salahnya disini Anda tahu Sebelumnya saya sudah menjelaskan Bahwa anda bisa menggunakan Find Maka anda bisa buat Menjadi Find daripada Where Seperti ini Saya tekan tadi Row up Down up Down Supaya anda tahu Bahwa sebenarnya Itu bisa dilakukan Ketika misalnya Anda sudah mengetiknya Di terminal Dia akan menyimpan Seperti memory Coba ini kita hapus Untuk ID nya Dan kita akan Find ID 5 Dan coba dulu Karena first ini Tidak kita butuhkan Ketika misalnya Kita menggunakan Yang namanya Find ini Kita akan enter Maka anda akan melihat disini Datanya sama Bagaimana ketika Seandainya kita ingin Apa yang saya bilang ya Bagaimana seandainya kita ingin Mengambil data yang pertama Tapi kan kita tidak tahu ID nya Ya kan kalau ini kan kita tahu ID nya 5 Mungkin jika misalnya Anda mempunyai sikit data Ya anda pasti bisa menebak Jika ID 1 Jika data yang pertama Itu pasti ID nya 1 Ya kalau iya Kalau enggak gimana Kan gitu Nah karena itu Anda bisa buat disini Up Models Task Purse Itulah ketika misalnya Anda ingin mengambil data Yang paling pertama Enter Maka akan muncul disini Hasil yang sama Bagaimana dengan yang terakhir Sebenarnya sangat mudah Namun ada bug disini Kita disitu masih memakai Insert sepertinya Jadi credit add nya itu Jadi null Coba dulu kita isi secara manual aja dulu ya Untuk credit add nya Kita buat disini Now Sekarang disini kita akan Memasukkan ID terakhir Bagaimana caranya Mungkin jika anda tahu ID nya Seperti yang saya bilang Tapi ini silih sekali Kan 8 gitu Coba kita buat disini Up Models Disini kita buat task Find 8 Seperti itu kira-kira Tenter Maka muncul dia disini Namun jika misalnya Seperti itu kan Tidak benar Ya kan Ini hardcore Bisa dibilang namanya Nah bagaimana cara Solving problem Seperti ini Anda bisa buat up Models Task Anda tahu ketika misalnya Kita buat purse Dia akan masuk yang Kepertama Tapi ketika misalnya Kita buat yang terakhir Bagaimana Maka anda harus tahu Disini ada yang namanya Letters Ya coba dulu Untuk letters ini Saya akan buat disini Get Maka harusnya dia akan Munculkan nanti Data-data Yang dari terakhir Maka jika anda scroll ke atas Mungkin yang pertama muncul Adalah task 55 Hanya karena di database Itu Gimana ya Yang tadi Manual kita buat Makanya dia dianggap Yang pertama jadinya Karena ceritanya Jika anda disini Jamnya itu 21 Ya 21.39 Which is Waktu saya merekod ini Sementara disini Kau 14 Gitu loh Nah itu Kenapa sebenarnya Seperti itu Hanya karena Tadi kita menggunakan Yang namanya Elequin Coba dulu Biar supaya Clear saja Ini saya akan Trunk dulu Atau anda bisa Select all Dan anda buat disini Command Backspace Anda Command S Dan selesai Hilang semua datanya Dan coba Kita refresh Di Firefox Coba kita buat disini Task 1 Kita mendapatkan Ender baru disini Karena mark Tidak ada default value nya Sementara kita mempunyai Fill nya disini Coba dulu untuk Problem seperti itu Ini untuk sementara Coba dulu kita pergi ke HTTP Controller Dan anda bisa pergi ke Task controller ini Di mana Waktu kita masukkan Pada store method Harusnya disini Nah untuk list nya Disini emang sudah ada Dan kemudian Kita akan masukkan Satu lagi Itu adalah Mark Yaitu by default Kita akan buat False saja Oke jika sudah kita refresh Di Firefox Harusnya itu update nya Juga akan error nantinya Jika misalnya tidak menambahnya Itu hanya untuk sementara Kita add Dan disini kita akan buat Task 2 Dan disini saya akan buat Task 3 Task 4 Harusnya jika kita lihat Order nya itu sudah benar Bahwa task 4 Adalah yang terakhir Coba kita terlihat di Tinker Disini kita lakukan lagi Seperti yang tadi Kita enter Nah ini yang anda lakukan Ketika misalnya ingin Fetching data Menggunakan letters Ya tapi Dengan secara keseluruhan Permasalahan kita yang di awal tadi Bagaimana seandainya Jika kita ingin menampilkan Satu data Dan itu yang terakhir Anda tinggal ganti aja Daripada get Kita buat disini adalah Force Maka dia akan muncul Satu yang terakhir saja Selain itu Sebenarnya anda juga bisa Menampilkan Untuk Column nya saja Apa yang anda munculkan disini Contohnya entah itu List column Anda bisa buat disini List Enter Maka akan muncul disini List Dan jika misalnya Anda ingin get Tetapi hanya menampilkan Column nya saja Anda bisa buat disini Get List Enter Maka disini jika anda lihat Hanya list nya lah yang muncul Kira-kira seperti itu Anda ingin id nya Maka anda buat disini Id Dan List Kira-kira seperti itulah Eh sorry Untuk keyword itu Tidak muncul Hanya karena Harusnya kita buat ke dalam array dia Yang accepting array Sepertinya Untuk get method ini Dan harusnya kita bisa buat disini Seperti itu Enter Maka dia akan muncul disini Id Dan juga list nya Dia tidak Apa namanya Dia tidak memakai Three dots berarti disini Makanya dia Accepting array aja Sepertinya Kita buat tadi tanpa array Dia hanya mengingkut Yang namanya id Kira-kira seperti itulah Penggunaan model itu Nah bagaimana dengan Save datanya Coba dulu kita buat disini Task Kita akan buat disini Up Models Dan kita buat disini Task Force Kita akan select yang pertama Kita enter Dan harusnya sekarang Jika misalnya kita panggil Kembali variabelnya Dia akan tahu Bahwa ini yang kedua Nah ketika misalnya kita Select misalnya Yang terakhir Ya misalnya kita buat disini Task first Harusnya jika misalnya Kita panggil task tersebut Kembali Dia akan select yang terakhir Yaitu adalah Empat Dan sekarang bagaimana Cara saya mengupdate nya Itu sangat mudah Anda juga sudah belajar sebelumnya Namun jika Anda Ingin tahu lagi Anda bisa buat disini Task list Equals to Misalnya task Edited Task 4 Edited Telah diedit lah Dan disini saya akan buat Task Save Kita enter Maka jika Anda disini True Dan harusnya jika kita Patch datanya kembali Oke coba dulu sebelum kita Buat secara manual Seperti itu Kita masukkan aja Ke variable seperti ini Up Models Kita akan buat disini Task Dan kita akan get disini Oke sekarang harusnya Kita buat task disini Dia sudah mengerti Bahwa kita akan Memanggil semua data Dan jika Anda lihat Untuk task keempat Dia sudah Di edit Artinya jika kita cek Di database Dia juga sudah Traded sebenarnya Alright seperti itu Kira-kira Nah disini Apa tujuan saya tadi Menambah mark ini Agar supaya Anda tahu Kapan kita menggunakan Find Kapan kita menggunakan ID Coba dulu saya akan Buat disini satu Dan ini juga kita Buat satu Jadi kita selang-seling aja dia Coba dulu ini Kita buat Check Ya Artinya Anggaplah misalnya Yang satu ini Yang sudah selesai Kira-kira seperti itu Jadi kita buat disini Tandanya ceket Dan yang lain tidak Oke Sekarang coba kita Select lagi Untuk tasknya Oh ya Dia tidak berganti disininya Karena kita tidak Regenerasi ya Coba dulu kita Regenerasi ulang Task Task Coba dulu kita buat disini Up Model Task Dan kita buat disini Cat Oke Harusnya dia sudah Di modifikasinya ya Dia akan mengenerasi Data yang baru Yaitu adalah Task satu ceket Task dua belum Dan task tiga juga ceket Yang mana itu kita kasih Dengan value mark disini Oke Nah sekarang coba dulu pikir Bahwa sebenarnya Anda ingin memfetching Atau menampilkan data Yang itu Marknya Satu Artinya yang sudah selesai aja Oke Itu sangat mudah sekali Sebenarnya Saya akan buat disini dulu Variable ceket Dan saya akan buat disini Up Models Kita buat task Disini Anda tidak bisa Menggunakan Find lagi Ya kenapa Seperti itu Hanya karena Find hanya berlaku Untuk ID nya Saja Anggap dulu Anda Tau lah Apa yang ingin Anda Tampilkan Contohnya kan Kita ingin memfetching Satu atau nol Misalnya kita buat disini Find Nol Misalnya Anda akan beranggapan disini Bahwa dia akan menampilkan Yang pertama Itu Yang Jika kita lihat tablenya dulu Yang pasti task dua Namun jika kita enter Nol katanya Find akan menerima Yang ID saja Contohnya Jika misalnya Anda lihat ID 10 Maka dia akan bisa ketika Misalnya Anda buat 10 Namun jika tidak Dia tidak akan tahu Nah Disinilah kita butuh Yang namanya Where Ya kan Where Dan kita buat disini Mark Ya Dan sama dengan apa Coba kita buat disini Sama dengan satu Kita akan get dia disini Apakah dia muncul Muncul Dan coba kita get disini Cuman listnya saja lah Supaya tidak banyak kali Dan rame kali ya Maka muncul disini Oh iya by the way Selain Anda bisa juga get disini list Anda juga bisa plug Sebenarnya Saya lupa memberitahunya kepada Anda Bahwa kita buat disini get Terus Anda buat disini plug Maka dia akan muncul Satu collection Yang itu Berisi list Column saja Jadi kalau seperti ini kan Ini satu collection Ini satu collection Mungkin Anda akan bingung juga Jika apa itu collection Tapi yang jelasnya Setiap return data dari model itu Akan jadi collection dia Nah sekarang juga Saya enter Maka akan muncul disini Tas 1 Dan tas 3 Oke Coba dulu disini Kita akan tampilkan Dimana tas yang belum lengkap Atau dimana tas yang belum selesai Maka kita bisa buat seperti ini Alright Anda akan melihat disini Perbedaannya ya Kapan kita memakai find Dan kapan kita menggunakan where Namun sebenarnya ini tidak cukup Ini bisa juga dipermudah dengan cara Where Anda bisa langsung disini Buat camel case Apa yang ingin cari Nama kolumnnya Contohnya mark Maka Anda buat disini Mark Equals to Anda hilangkan disini Key nya Maka tinggalkan value nya Kita enter Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama Kecuali Anda Tidak membuatnya Sama dengan yang ada database Contohnya kita buat disini Marks Kita enter Maka akan error Column not pound Dimana marks tidak ada Jadi jika misalnya dibuat disini Mark Maka dia akan tahu Bahwa sebenarnya dia mencari kolumn Yang namanya mark Sama seperti apa yang kita buat Di tabel plus ini Kenapa disini tidak dia huruf besar Dan disini kita buat huruf besar Itu hanya karena Laravel ini Mengimplementasikan yang namanya Camel case Bukanlah snake case Ya Alright Jika sudah sekarang Harusnya ini bisa Anda buat false Maka akan muncul yang Tidak selesai Dan jika misalnya kita buat disini True Maka dia akan memunculkan yang selesai saja Karena Anda tahu 0 itu sama dengan false Dan 1 itu sama dengan true Kira-kira seperti itulah Alright Jika sudah Harusnya Anda sudah belajar banyak disini Untuk masalah Eloquine ini Eloquine ini namanya Jika Anda tidak tahu Model ini adalah Eloquine nya Laravel Bisa dibilang Ya Anda bisa memainkan Eloquine Atau jika misalnya Anda pernah dulu Bermain natip Yang namanya PHP Active record Nah kira-kira Eloquine ini Tugasnya sama lah Seperti itu Jadi mempermudah kita Ada kian disana Sintak-sintak yang disimpannya Tinggal kita panggil Dan kita olah Kira-kira seperti itulah Alright Jika sudah Sekarang harusnya Anda Banyak mengerti hal disini Dan Ya jika misalnya Anda ingin keluar Anda bisa tekan exit disini Dan harusnya Anda akan tahu Bahwa sebenarnya Saya akan melihat Anda di video Berikutnya See you soon Sampai jumpa di video selanjutnya